Bagus banget sih, bagus banget buat melatih perkembangan anak, terutama lebih keterampilannya ya, motor yang halus sampai kasar, semuanya itu diajari disini. Dan memang dia mendengarkan gitu ya, mendengarkan perintah gitu ya, dan dia memang harus melatih bersabar juga disini, karena biasanya kalau dia di rumah kan anak-anak saya sendirian gitu, jadi semua kan tentang dia. Ya, terus ketika sampai disini ya memang dia harus berbagi sama temannya gitu, itu pelajarannya sangat berat, terus manfaat pertemuan pertama, kan kalau ada manfaatnya buat Ayrin sendiri itu apa? Oke, yang pertama itu dia mau masuk aja dia nggak berani, terus ada kakak-kakak yang ayo deh, ayo deh gitu, tuh ya tapi dia mau deh, ternyata memang dia sebenarnya suka gitu, setelah itu dia berangkat tanpa paksaan, Jadinya, ya itu perubahan yang sangat menyenangkan sih buat saya. Oh, jadi kemandiriannya lebih itu beraniannya? Mandiri, benar mandiri, ya belum semandiri anak-anak yang lain, cuman saya pikir dia sudah berubah, lebih mandiri daripada yang sebelumnya. Dia di rumah seneng-seneng aja, mulai kayak disini ya. Yang paling kelihatan masalah sih, interaksi lah, ya baik sama temen-temen yang seumuran atau juga baik. Satu tahunnya, dia bisa, sekarang kelihatan dia bisa ikuti perintah, nggak misalnya gitu, dia sama harus ikuti perintah itu, itu bisa enak. Usia segitu sih, penting banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!